Bantu gue ini, beli-beli, ini Tio, beli-beli Tio, beli-beli Tio, beli-beli Sekarang, yuk Ayo terus, tenangkahnya mana? Ayo terus, terus, terus Terus, terus, ya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi ya, di channel youtube aku Nabel Vlog Hari ini aku tuh mau masak Bawang goreng gitu temen-temen Nanti bawang gorengnya aku tambahkan Garam aja Secukupnya ya temen-temen Dan ini kira-kira bawang gorengnya Hampir setengah kilo lebih Yang sudah aku kupas Terus, disini aku tambahkan garam ya temen-temen Satu sendok teh aja Nah, ini mau aku aduk-aduk dulu Biar garamnya itu tercampur merantap Ini tanganku sudah bersih ya Sudah aku cuci bersih Dan ini mau aku aduk dulu Dan setelah aku aduk-aduk Tercampur rata seperti ini Nanti aku diamkan dulu ya temen-temen Kira-kira 15 atau 20 menit Biar garamnya itu menyatu Oke, setelah 20 menit Aku panaskan minyak Dan ini mau aku goreng Si bawang merahnya Nah, aku gorengnya separuh-separuh dulu ya Karena memang kan gak cukup Kalau semuanya aku masukin Oh ya temen-temen Apa kabar semuanya nih Semoga dalam keadaan sehat Dan selalu bahagia ya Dan Mama Nabil mau ucapin Selamat tahun baru 2021 ya Semoga tahun baru ini Covid-19 atau Corona ini Segera berlalu virus Corona ini ya temen-temen Dan apa yang kita cita-citakan Atau hajat yang kita cita-citakan Di tahun 2021 ini Tercapai semua ya Kita bisa sukses di Youtube Dan juga bisa sukses dalam kehidupan kita sehari-hari ya Oke, selanjutnya kembali lagi ke video ya temen-temen Di sini aku lagi menggoreng bawang Dan tadi gak aku airin ya Untuk si bawang merahnya Aku cuma kasih garam Dan aku diamkan sebentar Nah, ini sekiranya sudah coklat seperti ini Langlu kita angkat ya temen-temen Soalnya kalau untuk si bawang goreng ini Atau bawang merah Nanti dia akan proses pematangannya itu Di atas ya setelah kompor sudah tidak nyala Ataupun setelah diangkat Dia masih ada proses pematangan Nah, seperti ini ya sudah aku angkat Nanti dia akan matang sendiri ya Di atas Oke, ini sudah semua ya Dan ini mau aku saring pakai saringan yang kecil Dan ini untuk yang kedua kali ya Aku goreng lagi Dan aku tuh goreng bawang goreng Karena memang di rumah Rencananya tuh mau bikin nasi kuning gitu Temen-temen Buat syukuran aja ya Usia anak aku tuh sudah 4 tahun Mohon doanya nih untuk anakku ya Nabel supaya dipanjangkan umurnya Diberikan kesehatan Dan pokoknya doa yang terbaik ya Untuk anakku Semoga dia juga cepat lancar bicaranya ya Temen-temen Amin Amin Nah, ini untuk yang kedua kali ya Aku goreng bawangnya Jadi, sebenarnya Nggak setiap tahun sih Aku ngerayain Atau bagi-bagi Bikin makanan seperti ini ya Ini lagi ada niat aja Aku ingin bagi-bagiin nasi kuning Ke tetangga aja nih temen-temen Dan ini aku masak Kira-kira sampai Dua hari gitu ya Jadi, aku cicil-cicil Untuk bawang goreng Biasanya aku masak Satu hari sebelum hari H Dan juga ayamnya Aku ungkep gitu ya temen-temen Malamnya sudah aku ungkep duluan Terus aku taruh di kulkas Jadi, nanti keesokan harinya Pas hari H Aku tinggal masak-masak aja ya Seperti yang penting-penting Seperti nasi kuning Terus sambal Dan juga kerupuk ya temen-temennya Dan juga tempe kering Ini bawang gorengnya sudah selesai ya temen-temen Kalian bisa lihat Dan ini tuh crunchy banget Garing Tinggal kita taruh di toples gitu ya Nah, ini untuk malam harinya ya temen-temen Dan maaf banget kalau videonya agak goreng Ini aku sudah ungkep ayam Ini aku beli ayam yang besar sekali Kira-kira kurang dua kilo gitu ya Nah, aku beli dua ekor gitu Dan ini aku potong sepuluh ya temen-temen Jadi, aku bikin dua puluh porsi gitu Buat temen-temennya Nabel Dan aku bikinnya sengaja ini Ayam goreng lengkuas Jadi lengkuasnya aku parut Aku banyakin gitu nih Kalau kalian lihat ini tuh Bumbu lengkuas gitu ya temen-temen Dan ini nanti akan aku ambilin Si bumbu lengkuasnya Nanti aku saring Dan aku goreng juga ya Beserta ayamnya Buat remah-remahan ya gitu ya Dan ini keesokan paginya Aku cuci piring dulu Karena memang berantakan Sebelum aku masak-masak gitu ya temen-temen Ini aku mau masak nasi kuning Dan disini aku masaknya dua kali Ini untuk yang kedua ya Yang pertama tadi maaf banget gak aku videoin Karena memang saking sibuknya Aku tuh gak bisa ngeletakin kamera di sebelah mana ya Jadi seadanya aja aku videoin Dan ini aku pakai ukuran beras Itu satu setengah kilo Disini aku pakainya tuh bawang putih Terus serai Dua batang Terus aku pakai daun pandan Tiga batang juga ya Atau tiga lembar Dan untuk santannya ini Aku pakai santan setengah Gak terlalu kental ya Ini santan dari dua butir kelapa Aku bagi dua gitu temen-temen Yang satu sudah aku masak Dan sudah jadi nasi kuningnya Ini untuk yang kedua kali Ini kalau gak salah Seribu lapan ratus mili Untuk satu setengah Kilo beras Dan untuk garamnya disini aku pakai Tiga setengah sendok teh ya Untuk bikin nasi kuningnya Dan ini dijamin enak banget temen-temen Karena pas dibikin ini ternyata Tetanggaku ataupun orang-orang di rumah Bilang nasi kuningnya tuh enak banget Aku ambil resep juga dari youtube ya temen-temen Dan ini setelah Dikasih garam Jangan lupa dikasih bumbu Atau pelengkapnya juga nih Kunyit ya Karena memang kan kalau nasi kuning kan harus kuning Dan ini aku pakai Tiga sendok teh Dan kalau misalkan kurang kuning lagi Bisa ditambahkan lagi ya temen-temen Itu sesuai dengan selera kita masing-masing Disini nanti aku tambahkan lagi Untuk bubuk kunyitnya Karena memang menurut aku kurang kuning Nah ini aku aduk-aduk lagi Dan ini kan aku rasa kurang kuning temen-temen Jadi nanti aku tambahkan lagi Dan kita tunggu sampai airnya itu mendidih Baru kita masukkan beras Kalau dari santan fresh itu Rasanya tuh benar-benar enak ya Gurih Beda kalau kita pakai santan yang kemasan gitu ya temen-temen Karena kan nasi kuning tuh Identiknya dengan gurih gitu ya Seperti nasi uduk Nah ini aku aduk-aduk dulu Untuk berasnya disini aku pakainya Beras yang gak terlalu kulen ya Jadi kan kalau nasi kuning itu Identiknya dengan Berasnya yang agak keras gitu Dan gak terlalu kulen banget Gak terlalu benyek ya istilahnya Nah ini aku aduk-aduk lagi nih Supaya tidak ada kerak ya di bawahnya Ini wangi pandan sama serai Dan juga daun jeruk Maaf ya temen-temen Tadi daun jeruknya belum aku sebutin Jadi aku juga pakai daun jeruk Oke ini dia hasilnya ya Dan maaf banget untuk bumbu pelengkapnya Gak aku shoot Disini ada tempe goreng Langkuas Terus Nasi kuning Bawang goreng Aku taruh di atasnya Terus ada kerupuk Pink melinjo Telur yang aku Dadar yang aku gulung Terus aku potong kecil-kecil Dan sambel kacang Ini aku buat semua ya temen-temen 20 porsi Untuk temen-temennya Nabel Alhamdulillah rampung ya Dan malamnya ini Karena memang aku tuh gak ngundang temen-temennya Nabel Karena memang aku bagi-bagikan aja ke tetangga Dan ini malamnya aku bikin kue ya Jadi kue ulang tahunnya juga aku bikin sendiri Karena saking kepinginnya anakku tuh kue ulang tahun Jadi aku bikin sendiri Dan ini hasilnya ya temen-temen Walaupun gak bagus Tapi alhamdulillah anakku seneng banget Karena dia bisa tiap lilin gitu temen-temen Dan ini tuh anakku ulang tahun yang keempat ya temen-temen Dia tuh baru berusia 4 tahun Dan ulang tahunnya tuh sebenernya mau akhir tahun gitu ya Bertepatan dengan menyambut tahun baru 2021 Tapi disini aku biasanya kan aku bikinin tuh Akhir tahun sekalian ya Aku ngerayain bakar-bakar ikan Tapi disini enggak Jadi pas tanggal 28-nya Aku langsung bikin kue dan juga nasi kuning Walaupun sedikit capek Tapi alhamdulillah anakku seneng banget ya Dan aku bersyukur banget nih Anakku bukan main senengnya dibikinin kue Walaupun gak dia makan sepenuhnya gitu ya Jadi buat seru-seruan aja Nah ini lagi di Dipasangin lilin dulu Dan ini mau ditiup ya Jadi anak kecil tuh seneng banget ya Kalau misalkan ada kue dan juga ada lilin seperti ini Buat tiup-tiup aja ya temen-temen Jadi sebenernya Nabel tuh gak dirayain ya Kalau ulang tahun Cuma sering banget gitu diundang sama temen-temennya Tiup-tiup lilin gitu Temennya ulang tahun Nabel diundang Dan dia tuh mau minta gitu ya Minta dibikinin kue nanti pas ulang tahun Dan alhamdulillah ini aku bikinin Walaupun hasilnya gak bagus Tapi bukan main senengnya anakku ya Dan ini karena lilinnya magic Dia tuh niupnya sampe Bulutnya sampe monyong kayak gini ya Berulang kali dia tiup Dan berulang kali juga Gak bisa ya Gak mati-mati Oke temen-temen Sekian dulu ya video dari aku kali ini Semoga kalian terhibur Dan semoga ada manfaat yang bisa diambil Dari video aku Dan jangan lupa subscribe, like, komen Dan juga share ya di channel youtube aku ini Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah